Satu sampai ngelus-ngelus. Bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng. Satu sampai mikir. Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Atau tidak ada cara untuk merebus? Lalu mengukus? Atau seperti rujak? Apa ada-ada? Itu menu Indonesia loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kelangkaan minyak goreng. Karena sampai hari ini teman-teman, belum ada solusi yang konkret untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Bahkan kemarin teman-teman, kelangkaan minyak goreng ini juga disorot oleh Megawati Soekarno Putri. Beliau merasa heran kenapa ada banyak ibu-ibu yang antri untuk mendapatkan minyak goreng. Kemudian Megawati memberikan saran, memberikan masukan untuk memasak itu tidak hanya menggoreng, tetapi bisa mengukus, merebus, kemudian merujak. Dan ini videonya viral teman-teman. Bahkan banyak netizen, banyak ibu-ibu yang juga menanggapi terkait pesan atau saran yang disampaikan Megawati Soekarno Putri. Kenapa Megawati itu kok tidak bisa menyelesaikan secara menyeluruh terkait kelangkaan minyak goreng? Apa-apa nyebab kelangkaan itu? Itulah yang seharusnya diselesaikan oleh Megawati Soekarno Putri yang punya partai cukup besar dan punya banyak kader PDIP yang ada di istana. Termasuk kader dari PDIP yaitu Joko Widodo sebagai presiden. Harusnya bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng. Nah malah Bumega menyarankan untuk mengukus, merebus, merujak. Kemudian muncul reaksi daripada netizen dan ibu-ibu yang memberikan jawaban kepada Megawati Soekarno Putri. Dan ini besok teman-teman ada acara juga yang dikelar PDIP demo memasak tanpa menggunakan minyak goreng. Ini akan dilakukan oleh pihak PDIP. Seolah-olah ini menjawab terkait kritikan yang disampaikan oleh para netizen atau oleh para ibu-ibu rumah tangga. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. PDIP gelar demo masak tanpa minyak goreng besok. Dihadiri Megawati. PDIP akan menggelar acara demo masak tanpa menggunakan minyak goreng besok Senin 28 Maret 2022. Hal ini disampaikan PDIP dalam rangka menyikapi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di pasaran dalam beberapa bulan terakhir. Seksen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan acara demo masak tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ketomo Megawati Soekarno Putri juga akan hadir dalam acara itu. Besok kami mengadakan dan hadirkan chef terkenal bagaimana diversifikasi pangan tanpa gorengan. Jadi ada yang direbus dan dikukus kata Hasto di Komplek Gelora Pungkarno, Senayan, Minggu 27 Maret 2022. Kami juga akan pamerkan kasanah lokal gimana membuat minyak goreng dari kelapa besok di DPP Lenteng Agung di Sekolah Partai dibuka Bu Mega jam 13.30. Sebelumnya Megawati mengaku heran mengapa warga sangat berpolemik dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Menurutnya banyak cara untuk memasak selain dengan cara menggoreng, seperti mengkukus dan merebus makanan. Hasto pun berpendapat, pernyataan tersebut masuk akal. Ia menilai memasak tanpa minyak goreng juga baik-baik kesehatan. Saya 2 tahun terakhir punya penyakit kolesterol, nggak hilang-hilang. Setelah saya selidiki, yang disampaikan Bu Mega itu betul ujarnya. Saya mengkonsumsi gorengan terlalu banyak, saya cek darah dan saya yakin betapa serusnya masalah kolesterol, tutupnya. Nah itu teman-teman, terkait rencana PDIP yang akan melakukan demo memasak tanpa minyak goreng. Dan akan menghadirkan chef untuk bisa mempromosikan atau untuk bisa melakukan aksi memasak tanpa menggunakan minyak goreng. Ini seolah-olah menguatkan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Megawati. Dia merasa heran kenapa ibu-ibu itu kok antri untuk mendapatkan minyak goreng. Apa tidak bisa memasak dengan mengkukus, merebus atau merujak. Dan kali ini teman-teman, dijawab oleh Megawati dengan melakukan yaitu demo memasak tanpa minyak goreng. Nah teman-teman, sebelumnya itu memang sudah ada video terkait cara memasak tanpa menggunakan minyak goreng. Kata ibu-ibu itu teman-teman, jadi tidak perlu diajari cara memasak dengan mengukus atau merebus. Itu ibu-ibu sudah bisa. Coba kita lihat video yang satu ini. Ada emak-emak nyinyir yang dijulit sama rakyat. Dia bilang katanya kok mau sih ngantri minyak goreng. Lagian, rakyat itu ribet banget ya. Kan tidak harus menggoreng. Bisa mengkukus, bisa merebus, bisa ngerujak. Hey, hello. Masalahnya sekarang bukan di situnya. Minyak goreng itu kebutuhan pokok. Plus, itu minyak goreng dimainin sama mafia. Itu yang harusnya lu julutin. Kalau rakyat merebus, mengukus, ngerujak itu tiap hari. Gak usah diajarin, rakyat itu sudah paham. Aneh deh gue. Masalahnya apa? Solusinya apa? Rakyat mulu yang disalahin. Seolah-olah hilang minyak goreng itu rakyat yang salah. Bukan soal itunya. Kesel deh gue sama emak-emak yang tidak berguna itu. Mulutnya nyinyirnya luar biasa. Gak pernah kasih solusi yang solutipra. Ya, terus yang salah. Ngaku, ngaku. Pro-wong cilik. Nah, itu teman-teman tanggapan dari ibu-ibu mengenai jawaban untuk Megawati Sukarno Putri. Yaitu kalau untuk memasak, merebus, mengkukus, dan sebagainya itu ibu-ibu sudah bisa. Jadi apa yang disampaikan Megawati itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, apakah dengan cara demo seperti itu akan menyelesaikan masalah terkait kelangkaan minyak goreng? Ini juga menjadi pertanyaan teman-teman. Yang seharusnya ini mudah diselesaikan oleh pemerintah. Di mana pemerintah ini banyak kader-kader dari PDIB, termasuk Presiden Jokowi, kader dari PDIB. Tidak harus mempromosikan atau tidak harus mendemontrasikan terkait cara memasak. Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati ataupun besok dilakukan dengan cara demo masak itu sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Apalagi misalkan cara untuk membuat minyak goreng dari kelapa, itu banyak yang sudah bisa teman-teman. Tetapi masalahnya kan bukan itu. Minyak goreng yang selama ini ada, kenapa kok menjadi mahal dan bahkan menjadi langka itu minyak goreng? Itu yang seharusnya diselesaikan oleh pihak partai penguasa termasuk PDIB. Termasuk juga kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak perlu mengajari orang memasak karena ibu-ibu itu setiap hari sudah memasak. Jadi kalau hal-hal seperti itu didemontrasikan cara memasak, saya pikir kurang tepat. Jadi seolah-olah ini memberikan balasan kepada warga, kepada masyarakat yang mengkritik kepada Megawati dan beliau menjawab dengan aksi demontrasi memasak. Jadi itu teman-teman terkait aksi demo memasak yang besok akan dihadiri oleh Megawati Soekarno Putri. Bagaimana cara memasak dengan merebus, mengkukus, atau mungkin dengan merujak yang kemarin disampaikan Megawati Soekarno Putri. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.